Seorang sopir bernama Suhan yang mengangkut muatan gas dari kendala menuju Cepu telah terjebak dalam kemacetan sejak jam 11 siang hingga Kamis malam. Kemacetan disebabkan oleh perbaikan jalan di Kejambatan Batangan. Kemacetan terjadi sepanjang 40 km mulai dari Pati hingga Kabupaten Rembang. Sopir ini mengungkapkan kesulitan dalam mencari makan karena jauh dari jangkauan warung. Ia khawatir meninggalkan armadannya karena takut terjadi masalah pada muatan gas yang dibawa. Berkat pertolongan dari anggota Polri, sopir tersebut akhirnya mendapatkan bantuan makanan untuk mengganjal isi perutnya. Ini bukan kali pertama ia mengalami kejadian serupa akibat perbaikan jalan selama dua tahun terakhir. Kalau dampaknya macet ini untuk sopir seperti apa Pak? Ya susah cari makan, susah jauh jauh jangkauan warung. Ampas perbekalan juga membengkak atau gimana Pak? Ya, dampaknya di situ. Alhamdulillah dapat bantuan dari Pak Polisi tadi buat isi perut. Sebelumnya udah pernah kena macet di sini nggak Pak? Udah berkali-kali, sepertinya jalannya lihat dulu di sini terus. Baik, untuk pembagian nasi ini adalah wujud empati kita kepada rekan-rekan driver. Jadi pada malam hari ini kami dari Satlantas Polres Tapati serantiasa hadir kepada masyarakat. Pada masyarakat dengan pembagian nasi ini kami harapan para driver yang sedang perjalanan melintasi Kabupaten Pati dapat sedikit bersabar untuk menghadapi kemacetan yang ada di daerah wilayah Pati ini. Sopir tersebut berharap agar segera dibangun jalan tol sehingga pengiriman barang bisa lebih cepat. Ia merasa merugi baik dari segi waktu maupun uang pekal. Biasanya waktu tempuhnya hanya 6 jam namun kali ini sudah terjebak macet selama 7 jam.